Warga Banyumas bernama Sunarto ini harus berurusan dengan anggota Satres Krimpolres Banyumas. Pasalnya pria barubaya tersebut telah membiarkan teman kencannya meninggal serta berusaha menguasai barang berharga milik korban. Teman kencannya yang juga warga Kabupaten Banyumas meninggal diduga terkena serangan jantung saat berhubungan intim dengan Sunarto di sebuah hotel di kompleks wisata Curug, Cipendok, Banyumas. Bukannya berusaha menolong, Sunarto malah meninggalkan korban di hotel serta membuat sebuah catatan. Sunarto mengaku bingung saat teman kencannya meninggal. Atas peristiwa tersebut, polisi telah menyelidiki serta memastikan penyebab meninggalnya wanita tersebut dengan melakukan otopsi di rumah sakit Margono Soekarjo Purwokerto. Berhubungan suami istri, tiba-tiba korban mengalami serangan jantung. Tetapi saudara Sunar karena mengetahui korban ini meninggal dunia pada saat itu menuliskan sebuah pesan yang bertuliskan antaraku kuindu negara wangon, bukan pembunuhan. Maaf, serangan jantung. Sunarto dijerat dengan pasal 35 KUHP tentang meninggalkan orang yang butuh pertolongan. Ia juga akan dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian karena telah mengambil harta milik teman kencannya. Bayunur Sasongko melaporkan untuk NET.